Pendiri Perkumpulan Pengusaha Kebugaran Indonesia Ferawati Budianto mengaku pihaknya menyebut baik aturan pelonggaran PPKM terhadap sektor usaha pusat kebugaran. Berdasarkan data perkumpulan pengusaha sejak pandemi COVID-19 Maret 2020 lalu, satu grup besar bisnis pusat kebugaran dengan 10 cabang terpaksa tutup permanen. Selain itu dipastikan lebih banyak pengusaha yang harus menutup bisnis dan terpaksa memberhentikan karyawan akibat tidak dapat beroperasi. Vera menegaskan selain syarat kapasitas, pengunjung dan staf pusat kebugaran diwajibkan sudah mendapat vaksin COVID-19 2 dosis. Adapun sebelum memasuki pusat kebugaran, pengunjung diwajibkan melakukan 3 tes tambahan berupa uji penciuman, oximeter, dan suhu badan. Pengunjung juga diwajibkan melakukan reservasi online terlebih dahulu serta durasi olahraga maksimal 90 menit. Kami menghimbau, bukan menghimbau sih, ya mengharuskan ya, bahwa gym-gym yang percobaan buka, kan yang dicoba buka ini adalah gym yang kita ajukan, Pak, ke pemerintah. Kalau nggak salah itu ada 118 gym dari 19 brand. Jadi ada satu brand itu ada yang punya 41 cabang, ada yang punya 10 cabang. Jadi kita punya 2, kalau nggak salah 19 atau 20 brand yang kita uji cobakan untuk dibuka. Nah, challenge dari asosiasi adalah memastikan bahwa 20-20-nya ini patuh, Pak, dengan protokol yang sudah ditetapkan oleh kemarin. Kementerian Kemaritiman, terus Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sama Kementerian Kesehatan. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mengungkapkan terus melakukan sejumlah pelonggaran seiring diperpanjangnya masa penerapan PPKM level 3 di Jakarta hingga 18 Oktober mendatang. Terhitung mulai kemarin, pusat kebugaran atau gym center yang sempat tadi izinkan beroperasi kini sudah dapat memulai aktivitasnya. Dalam waktu dekat, Pemprov DKI Jakarta juga akan mengeluarkan surat edaran dari dinas terkait sebagai pedoman bagi pelaku usaha di masa perpanjangan PPKM level 3. Meski melakukan sejumlah pelonggaran, namun Pemprov DKI Jakarta meminta warga untuk selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan agar pandemi COVID-19 dapat segera berlalu. Tim Liputan, CNN Indonesia Tim Liputan, CNN Indonesia